Teriswaka dan Zidane dianggap telah melecehkan Andika Kangen Ben Usai memparodikan gaya dan suara sang vokalis. Keduanya pun mendapat somasi dan terancam membayar royalti sebesar 1 miliar rupiah. Somasi dilayangkan oleh Forum Komunitas Artis Minan Indonesia, FORKAMI. Arianto selaku ketua FORKAMI mengatakan pihaknya menunggu permintaan maaf dari Teriswaka dan Zidane. Memberikan somasi kepada Teriswaka dan Zidane agar meminta maaf kepada seluruh fans lagu Melayu, khususnya kepada vokalis Kangen Ben, Andika Mahesa, kata Arianto di kawasan Tanah Abang, Jakarta pada Jumat, tanggal 22 April tahun 2022. Memberikan waktu tiga hari, jika tidak kunjung memberikan maaf, kita akan melanjutkan royalti, tambahnya. Arianto menjelaskan somasi dilayangkan sebagai bentuk teguran untuk keduanya agar saling menghargai sesama seniman. Pasalnya, Arianto menilai video parodi tersebut dianggap sudah melecehkan Andika. Bukan improve, itu seperti meledak. Sebagai seniman harus saling menghargai, jelas Arianto. Nantinya jika Teriswaka dan Zidane sudah meminta maaf, Arianto mengungkapkan bahwa FORKAMI akan tetap meminta keduanya untuk membayarkan royalti. Alasannya karena keduanya sering mengkofer lagu tanpa izin. Seperti diberitakan sebelumnya, belum lama ini beredar video Teriswaka dan Zidane sedang mengkofer lagu Andika Kangen Band di media sosial. Penampilan keduanya dinilai berlebihan dan menghina Andika. Postingan tersebut pun langsung di komentari netizen. Mereka mencibir Teriswaka dan Zidane. Drah!